Intro Aku pas setia Aku Citra Arini Panggil saja Arini Adek-adek Siapa yang mau denger Dongeng Madanian Kamu dijanji sama aku, Mas Jangan, jangan, jangan Jangan, jangan, jangan Jangan, jangan, jangan Jangan dia bisa dipercaya Ayah Tadi juga kangen banget sama Ayah Kok Ayah nangis Untuk nanti turpa Kesurga dia Namun bukan ini Misurga Panggul Dukar Liss, denger dulu Hei! Kenapa Ayah bawakan oleh-oleh Peri jahat buat Sabrina? Sabrina Aksion Liga Waktu denger ceritanya Udah dari buku Bestseller Ya Asma Nadia Saya Baca Udah merasa Wah ini ada sesuatu Yang Jarang Saya bisa dapet Cerita ini Sehari-hari Karakter kita Sangat real Jadi Nggak Nggak berlebihan Tapi ceritanya Kita kena Kehati Bapak Ibu Anak Keluarga Bisa nonton film ini Karena ada Moral value Di sini Pras Kamu harus selalu ingat Ya Selama ada Allah di hatimu Kamu tidak akan Pernah Menderita Lewat surga yang tak dirindukan Saya ingin sekali Mengajak Banyak pihak Untuk Memahami Arti perempuan Kemudian Mengajak Banyak pihak Juga untuk Memahami Luka hati perempuan Karena Umat ini Hanya bisa baik Dimulai dari Keluarga yang baik Dan hubungan rumah tangga Yang baik Hubungan Ikatan hati Antara suami dan istri Yang baik Itu sangat Mempengaruhi ke depan Juga berpengaruh ke anak-anak Tentunya Novel dan film Memiliki Bahasa yang berbeda Memiliki artikulasi Yang berbeda Dalam menyampaikan pesannya Yang terpenting Bagi kami Adalah Bagaimana Pesan tersebut Ter-delivery Bagaimana Emosinya Ter-delivery Bagaimana Cerita-cerita Yang menjadi Bagian menarik Dari novel Ter-delivery Dengan bahasa Dan artikulasi Yang berbeda Dan Mbak Asmana Nadia selama Di Proses Sotting Juga Kerap sekali Datang ke set Dan kita selalu Ngobrol Dan semoga saja Kita membuat film Yang tidak hanya Sesuai dengan novelnya Tapi dalam tanda kutip Memiliki Tingkat Kebaikan yang sama Kebaikan yang sama Dengan novelnya Karakter Prasetya di film ini Dia punya masa lalu yang kelam Dan waktu kecil Ayahnya pergi meninggalkan dia Dan itu membuat Ibu dan Prasetya Depresi Kamu harus kuat Terimakasih Mastinya dari Aku sebagai Raleigh Shah Kemirus Totally different 180 derajat Aku dari keluarga yang Lumayan dekat Erat Sedangkan Mirus yang Terada kasih sayang Ditinggal Dengan sama Ratuanya Depresi Terus Banyak Isu Abandonment Isu Jadi aku Pertama Aku banyak baca Terima Abandonment Isu Terus Aku Kesejahtera juga Menanyakan Orang depresif Dan Orang yang ada Isu Ini Sebagaimana Depresifnya Sampai bisa Misalnya Menendiri Atau ini Menendiri Titik tempatmu berdiri Tepatnya 9,5 meter Sampai ke aspal Kalau beratmu Hanya 50 Sampai 55 Kilo Itu ada Kemungkinan Kamu jatuh Tapi tidak mati Yang jelas Cacat Semenjak Itu Dia Selalu punya cita-cita Untuk Membuat dunia Di sekitar dia Tidak seperti dunia Prasetya yang dulu Bahkan cenderung Terlalu impulsif Tapi memang Itu dengan niat Supaya orang-orang Tidak bernasib Seperti dia dulunya Ya udah Kamu duluan Aku Tusul nanti Karakter Ari ini Dia itu perempuan yang Aktif Perempuan yang dinamis Perempuan wanita Yang cinta banget Sama anak kecil Wanita yang Lebih mikirin Perasaan orang lain Dibanding perasaannya dia Perempuan yang Lebih nerima Kenyataan Di surga yang tadi Rindukan berperan Jadi Nadia Aku jadi anaknya Bunda Arini Ayah aku Prasetyo Aku itu Perannya Yang baik Sama bunda Sama ayah Ngeri sama bunda Ayah Sayang sama bunda Ayah Habis itu Pinter Rajin Kamu dijanji sama aku Mas Jangan kegiatan Jangan kegiatan Jangan kegiatan Jangan kegiatan Jangan kegiatan Jangan kegiatan Ayah Nadi juga kangen banget Sama ayah Kalau ayah nangis Ayah marahannya Sama bunda Yang kangen kegiatan Yang kangen kegiatan Jangan kegiatan Guys denger dulu Hei Kenapa ayah bawakan oleh-oleh pri jahat buat Sabrina Tokoh yang saya mainkan ini sebenarnya cukup rumit juga Tidak cukup komplikated juga Saya seorang bapak yang baik Terakhir ini Penuh kasih sayang Kepada Arini Kamu Yakin dia bisa menjadi imam yang baik Kepada kamu Tetapi juga sekaligus Bapak yang Pada saat terakhir kehidupannya Sangat mengecewakan Putri yang sana disayanginya itu Bapak sudah melakukan Sulastri Peran yang diberikan kepada saya ini Menggambarkan seorang ibu yang Sudah cukup matang Di dalam menghadapi segala peristiwa kehidupan Dan kemudian itulah yang Dijadikan Sarana Untuk memberikan nasihat Pada saat Anaknya Berada di dalam Posisi Sebagaimana Peristiwa kehidupan dirinya sendiri Jangan terlalu lama Pacaran Hartona itu orangnya Very Karir oriented banget lah Pras Ini tuh duitnya gede Bisa buat operasional kita setahun ke depan Dia selalu memikirkan karirnya Bisnisnya Bagaimana Untuk mendapatkan Kesempatan untuk membuat Uang Dan dia kadang-kadang Gak memikirkan Hal-hal lainnya Udah kita mending voting aja deh Ran menurut gimana Udah gak usah petang voting Anda setuju sama Pras Nah Amran itu adalah Seseorang yang Termasuk Apa ya Dia mendukung poligami Dan di film ini Setiap Pras ingin melakukan poligami Amran tuh selalu support Selalu mendukung Intinya sih kayak gitu Ini sekarang urusannya Pras Ente kakak usah ikut campur Banyak orang ngomong ente ya Ubazir perkataan Ini gerombok nih buat ente Ini goreng atuk Di karakter Amran itu Masih ada kekemal-kemalannya nih Cuma Kalo gue Aslinya lebih selengean Lebih jahil gitu Kalo disini gue Lebih Harus lebih dewasa Harus lebih mature Untuk mendalami karakter Pas Setia itu Pertama seperti biasa kita bedah skenario dulu Kita cari motivasi-motivasi alasan-alasan Aksi dari Pas Setia Dan kita juga ada acting coach Norman yang membantu kita untuk Persiapan Membantu menemukan motivasi-motivasi tersebut Dan kita latihan Sesama lawan main Dan disini kita fokus Tentang hubungan keluarga Pada dasarnya ini cerita-cinta Dan saya banyak Bertanya atau observasi Kepada pasangan-pasangan yang sudah menikah Dan hal-hal seperti apa aja Yang biasanya mereka hadapi Masalah-masalahnya Dan itu dicoba diaplikasikan Mencari karakter Pas Setia Aku mendalami karakter Menjadi Arini itu Pastinya aku baca skenario Beberapa kali Setelah aku baca Aku baru dapet Cerita ternyata Karakternya itu Seperti yang tadi aku bilang Dan ini sih Karena dibantu dengan sutradara Dengan lawan mainnya Juga yang luar biasa Jadinya alhamdulillah Aku lebih bisa untuk mendalami karakternya Ditambah lagi lokasi sih Lokasinya langsung syuting di Jogja Jadi aku kayak berasa Berasa Jogja gitu Orang Jogja gitu Aksion Mengadaptasi film ini Dari novel itu adalah tantangan tersendiri Itu yang tantangan yang pertama Yang harus dihadapi Tantangan yang kedua adalah Bagaimana menyajikan film ini Kedalam bentuk yang dalam tanda kutip Tidak memiliki pesan yang ditangkap salah Artinya adalah film ini adalah film yang memiliki konten tentang poligami Tapi ini bukan film tentang poligami Ini adalah film tentang cinta Ini adalah film tentang pilihan-pilihan hidup Ini adalah film tentang kesetiaan Bagaimana suami istri bisa relate to the problem Bisa ada persamaan Anak remaja nonton Bisa bilang Aduh kena juga Ada Jadi bukan hanya cerita Ini cerita suami istri Atau cerita selingkuh Atau poligami No Ini lebih dalam dari itu Kamu percaya sama dia Atas ridu bapak Kamu dijanji sama aku mas Jangan dijanji sama aku 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 Ayah Ayah Nadi juga kangen banget sama ayah Kalau ayah nangis Ayah marahannya sama bunda Jangan dijanji sama aku Ayah, dengar dulu Hei! Kenapa ayah bawakan oleh-oleh perih jahat buat Sabrina? Tantangan yang lainnya adalah Ada beberapa scene Ada beberapa adegan Yang kita adaptasi dari novelnya Yang kita bikin di film ini Misalnya adalah ketika Meirus Ngebut di jalan Dan kemudian terjun ke jalan curang Ada adegan di atap ketika Meirus mau melompat ke bawah Itu adegan-adegan yang Yang memiliki tantangan yang berbeda Yang berat Jangan! Demi Allah! Kita sih udah tau kalau Itu adegannya gak mungkin Real kalau Ralin akan gelantungan di atas atap gedung Let me go! Let me go! Situasinya dia bener-bener harus Terlihat gelantungan Dan itu yang Harus aku yang nahan badannya gitu Bener-bener seluruh berat badannya Belum lagi secara fisik juga itu scene-nya susah sekali Aku bergantung Satu tangan jadi Sampai biru-biru Sampai harus pakein es Terus shippingnya dua malam sampai pagi Itu bener-bener challenging tantangan Dan aku melihatnya sebagai sesuatu yang seru Dan kemudian ada beberapa scene besar Di stasiun kereta api Itu tantangan tersendiri Dan Menyenangkan untuk melakukannya Selamat menyenangkan untuk melakukannya Ini siapa? Pras! Ini siapa? Pras! Pengalaman berharga Di syuting surga yang tadi rindukan ini adalah Gue bekerja sama dengan crew-crew Yang selalu membuat film yang keren-keren gitu Hits-hits gitu Jadi crew-crew disini itu rata-rata yang udah bikin film Apa namanya Penontonnya banyak di Indonesia ini Jadi pas gue diajak teribat di surga yang tadi rindukan Gue jadi ngerasa seneng gitu Dan itu pengalaman tersendiri Untuk gue, untuk gue belajar juga di lokasi syuting Tentang bagaimana cara menangani Suatu pembuatan film dengan cara yang sangat-sangat profesional Itu pengalaman yang berharga buat gue Film ini apabila sudah jadi Merupakan hasil dari kerja kolektif Yang cukup bagus Dan tidak ada ketegangan yang terjadi Di dalam pembuatan film ini Semua santai Di antara kami Pemain-pemain juga Memiliki komunikasi yang sangat bagus Tidak ada hambatan psikologis Antara yang senior dan yang junior Banyak banget pelajaran yang aku dapat disini Dan karena ini juga film pertama aku setelah aku berhijab gitu kan Jadi ya menurut aku ini kayaknya lebih apa ya Aku rasa lebih dalam sih aku untuk memerankan karakter ini Untuk aku proses syuting ini Semua tim, semua krunya juga seru menyenangkan Dan proses syutingnya juga Apa ya, untuk chemistry untuk aku dan mas Pras dan suami dan anakku juga Kayaknya chemistry juga semakin deket banget Jadi sehari-haripun aku ngerasa mas Pras adalah suamiku Aku manggil mas Pras tuh ayah Mas Pras manggil aku bunda Aku manggil Nadia tuh Nadia gitu Jadi menurut aku chemistry diantara pemain yang bakalan aku kangenin banget sih Dari film ini yang bisa dipersihkan adalah Kita gak pernah benar-benar tau kehidupan orang Sampai kita berada di dalam situasi Dimana kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi Jangan selalu menghakimi apa yang kita lihat dari luar Tapi semua orang itu ada jalan ceritanya masing-masing Dan kita harus menemani Untuk teman-teman yang masih penasaran dengan cinta Untuk teman-teman yang masih penasaran dengan setia Atau janji hidup semati, janji selamanya Surga yang tadi rindukan sangat memberikan bahwasan tentang itu Tonton film ini Banyak banget yang bisa dipelajari tentang emosi manusia Tentang dunia percintaan dan persahabatan Semoga film ini gak cuma ngasih pelajaran Tapi juga bisa menghibur itulah inti dari film ini Harapan saya orang nonton surga yang tadi rindukan Inspire Itu, get inspired Kalau saya bisa inspire people Ada repeat value, entertaining Wow Harapan saya film surga yang tak dirindukan Mudah-mudahan bisa mengajak penontonnya Khususnya yang perempuan Untuk melipat gendakan kesabaran Memurnikan keikhlasan Membangun kesiapan akan takdir Allah Yang kita tidak tahu apapun warnanya Dan tentunya Saya berharap film surga yang tak dirindukan Bisa mengembalikan semangat sakinah ke keluarga kita Yo guys Jangan lupa untuk semua Tonton surga yang tak dirindukan Surga yang tak dirindukan Surga yang tak dirindukan Insya Allah akan segera tayang Lebaran tahun 2015 Lebaran 2015 Lebaran 2015 Di bioskop Di bioskop Di bioskop kesayangan anda Aku pas setia Aku citra Arini Anggil saja Arini Adik-adek Siapa yang mau denger Dongeng Madania Kamu dijadji sama aku mas Jangan kejelahi aku Jangan kejelahi aku Tengah aku dulu Jangan dia bisa dipercaya Ayah Tadi juga kangen banget sama Ayah Kok Ayah nangis Untuk takdir malah kesurga dia Namun bukan ini surga yang ku rindukan Liz, denger dulu. Hei! Kenapa ayah bawakan oleh-oleh prih jahat buat Sabrina?